Intro Ya, ini kompanisasi ini tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Karanganyaraja, tetapi di semua provinsi yang kita perkirakan nanti di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, ini akan terjadi kekeringan yang panjang. Saya berikan contoh di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu target kita untuk produksi itu 9,8 juta ton. Dengan kompanisasi kita ingin ada tambahan 1,3 juta ton. Tidak banyak, dari 9,8 kita akan menambahkan menjadi diberi tambahan 1,3. Sehingga di Jawa Tengah sudah didatakan pompa, sudah diterima di provinsi, di Kodam itu 4.300 pompa. Pengelolaan air seperti ini, water management sangat penting sekali. Ya, yang pertama, pompanisasi dari sungai, tarik, diambil. Yang kedua, pompanisasi dari air tanah. Yang ketiga, tadi yang kita lihat di Klaten, dari sungai masuk ke irigasi teknis yang ada. Jadi, beda-beda. Dan juga hujan buatan. Di akhir-akhir musim, masih musim penghujan seperti ini akan kita maksimalkan. Tidak semua, ini semua provinsi, semua provinsi. Ya, ini dalam rangka ke sana, dalam rangka agar impor kita tidak semakin membesar. Sehingga kita harapkan panen maksimal itu tidak hanya di tahun tanam pertama, tahun tanam kedua juga tetap, tahun tanam ketiga juga tetap sama. Anggarannya berapa, Pak? Untuk kompanisasi? Nah, ditanyakan ke Menteri Pertanian. Pak Ijin bertanya-tanya, Pak, terkait bank sos untuk pelaku budi online gimana, Pak? Tidak ada. Jadi, wasana itu sebenarnya belum terrelasi? Tidak ada. Makasih, Pak. Pak, terkait pilkada jateng, Pak. Makasih, makasih. Pilkada jateng, Pak. Pak, arahan terlaluan, Pak. Hmm, apa? Untuk pilkada jateng, Pak. Pilkada jateng, tanyakan ke partai politik, ke parpol. Ya. Sampai dari Pak.